Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Paget Al-Muharik disini disini saya akan memperkenalkan sama kalian tentang tanaman tanaman pohon wortel ya guys ya tanaman wortel sekitar lima bulan biar bisa berbuah seperti ini mau tahu kelanjutannya cekidot ok di sini saya sudah bersama dengan bukan ampas kita apa-apa ini saya akan mengawansarai tetap membudah membudu jaya wortel sekarang menanam dan merawat wortel ini pertama kita ada nomor apa-apa ada jua jenis bibit pertama itu sedikit diri ada yang bedah dari toko pabrikan misalnya gitu nah lah apa penggunaan lahan terserah mau beli bibitnya dari toko atau yang bikin sendiri setelah lahan itu dibimburkan bibitnya saya enggak tahu ya mas contoh dibimburkan tanah lantas jenisnya itu tabur tabur kira-kira dan terlalu mepek-mepek memang itu putus tenaga pikiran waktu pas tenas berani karena wogel itu rata-rata sebanyakan biaya terbesarnya itu di bibit karena apa seperti ini balik ini kalau terlalu banyak sekali apa nanti hasilnya tidak maksimal tanpa harus ada penjarangan penjarangan rata-rata kebanyakan yang ditanam sama yang dibuang hasil penjarangan itu lebih banyak yang dibuang jadi bibit itu kebanyakan biaya terbesar-besar bibit yang dibuang misalnya boleh lebih hemat lagi tapi itu kelemah satu tenaganya itu bisa sekali harinya satu hari selesai kalau pakai apa ya pakai ukuran tertentu misalnya cara sendiri satu 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 itu perlu waktu banyak otomatis tenaganya kira-kira itu kira-kira itu kira-kira itu juga perlu penjarahnya seperti ini kali ini harus jarangkan mas harus jarangkan jelasnya apa umpinya itu nanti rata-rata hampir sama seimbang hampir sama lah panen bordel kalau disini tuh rata-rata sekitar 120 hari nah 100 sampai 120 hari 100 hari setelah tanam sampai 120 hari panen pemeliharaan ini biasa pembuangan ini rumput-rumput pemupukan biasanya yur dua kali tiga kali nanti usia tiga minggu sama sekitar lima penjarinan itu pemupukan pertama dan yang terakhir kalau pengobatan tidak punya banyak pemberian dan negeri juga anda terlalu banyak seperti tanaman bawang merah kolong putih atau lonceng itu enggak segera apa-apa usia panen sekitar deh kita di 100 hari sampai 120 kelas tanam perbedaan yang bibit sendiri sama doko itu kalau bibit sendiri kalau lokal itu biasanya pas musim-musim musim penghujan agak tahan pabrik kan pas musim penghujan atau tanda tahan karena kalau bikin sendiri tata-tata pas pembukitan kan juga gini patah-tata sama lingkungan ya gitu terima kasih atas wawancaranya Oke sekian wawancara saya bersama Bok Bambang tentang pembidaya membudidaya wortel terima kasih temani keadaan kedua